Kesuksesan Aditya Dhani di Suci 4 telah menginspirasi untuk teman-teman yang punya keterbatasan fisik lain mencoba audisi di Suci 5. Keren banget. Seperti Yoga, keinginan yang kuat mendorongnya untuk mengikuti audisi walau dengan segala keterbatasannya. Saya mengikuti Suci 5 ini supaya menjadi motivasi orang lain bahwa sebagai orang jifabel itu dapat melakukan segala hal. Nama saya Yoga, saya ini anak gaul ya, karena saya kemana-mana bawa tongsis. Saya ini divabel, jadi jika kalian tadi saya jalan itu kayak joget, itu bukan joget ya, tapi moonwalk. Jadi kalau saya jalan itu kayak ada lagunya, jadi kalau saya jalan itu kayak deng, tenenet, tenenet. Habis itu, jadi divabel itu saya bangga. Jadi jika ada teman saya yang nanya, hey Yoke kamu divabel, so what? Yang penting orang divabel menghormati orang yang normal. Apa orang normal menghormati orang divabel? Gitu aja. Aku melihat orang stand-up itu mempunyai kemampuan yang sama kalau di stand-up komedia. Aku juga ingin men-treat kaum divabel sama dengan orang-orang yang lain. Jadi mohon maaf kalau dari aku belum. Gue suka dengan pilihan lo untuk membawa ketidaksempurnaan lo ini ke sebuah panggung. Dan lo telaah bareng-bareng sama yang lain untuk ditertawakan sama-sama. Which is buat gue itu sebuah keberanian yang baik. Jadi gue mengapresiasi itunya. Ya. Kalau secara teknis segala macam nampaknya belum. Terima kasih Yoke. Terima kasih telah menonton!